Intro Kompas Dewata Pagi masih menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif Saudara nama Bali Children and Teens masih belum banyak yang mengenal Namun siapa sangka di usianya yang belum genap 1 tahun Ternyata kelompok paduan suara ini berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan Untuk mengetahui lebih dalam kami hadirkan perbincangan jurnalis Kompas TV Dewata Permanadewi Dengan Bali Children and Teens dalam Sapa Dewata berikut ini Intro Selamat pagi saudara berjumpa lagi bersama saya kali ini dalam segmen Sapa Dewata Tentunya pada segmen Sapa Dewata pagi hari ini saya tidak sendiri ya Seperti biasa segmen Sapa Dewata ini akan menghadirkan komunitas-komunitas inspiratif Dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan pembina dari komunitas paduan suara Tepatnya itu adalah Bali Children and Teens Quire Selamat pagi Bapak Victor Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik sehat Sehat ya mukanya juga happy Sally Oke Pak boleh dikenalkan kepada kita-kita masyarakat Bali ini tentang Bali Children and Teens Quire ini Pak Sepertinya baru sedikit yang mengenal sejarahnya dari kapan ini? Ya jadi Bali Children and Teens Quire ini baru terbentuk 3 September 2018 Jadi belum setahun Jadi kami terbentuk dari 3 paduan suara asalnya Paduan suara yang pertama itu adalah Pesparawi Anak tahun 2018 Kemudian ada Pesparani 2018 juga dari paduan suara anaknya Lalu ada paduan suara anak Serafim Kami pada tahun lalu itu mengisi satu acara charity concert di gereja di Renon Lalu setelah Pesparawi dan Pesparani ini berakhir Rupanya anak-anak dan orang tuanya ini masih antusias untuk terus berlatih Jadi gak kepingin bubar Maka dibentuklah paduan suara ini Oke dengan jumlah anggota berapa itu Pak? Sekarang kisaran anggota kami sekitar 50-an 50-an Dan baru-baru ini saya sempat dengar Kalau Bali Children and Teens Quire ini baru aja mendapatkan medali emas Membawa pulang medali emas ya dalam kompetisi internasional ya Pak ya Boleh diceritain sama kita kompetisi apa itu dan seperti apa perjuangannya dalam mendapatkan emas tersebut? Jadi kompetisi yang kami ikuti adalah Bali International Choir Festival yang ke-8 Yang diadakan oleh Bandung Choir Society Jadi di dalam festival ini ada 102 paduan suara Baik dari Indonesia dan juga dari mansa negara Sayangnya memang yang dari Bali hanya 2 paduan suara yang ikut ya Ya kami bersyukur di dalam kompetisi ini kami memperoleh medali emas Di ajang kompetisinya Lalu karena nilai kami memenuhi kualifikasi untuk memasuki babak selanjutnya yaitu championship Maka kami maju di babak championship dan disana kami mendapatkan medali perak Luar biasa banget ya Untuk lagu, berapa lagu yang dibawakan dalam kompetisi ini Pak? Jadi di babak kompetisi kami membawakan 2 buah lagu Lagu yang pertama itu Alleluia Pentatonis Dimana lagu ini dari awal sampai akhir kata-katanya adalah Alleluia Yang artinya pujian kepada Tuhan Dan digarap dengan nuansa Bali Dengan nada dasar pentatonis Kemudian lagu yang kedua adalah Dadije Carang Anggur Lagu yang sebenarnya diambil dari salah satu bagian kitab sucinya orang Kristen Lalu digubah menjadi sebuah lagu dan juga ditulis di dalam bahasa Bali dan juga dengan gaya Bali Wah, berarti keren banget ya Berarti yang khusus dari paduan suara ini itu adalah kalau orang kan kenal Bali itu dengan pasti tariannya gitu ya Tapi di dalam satu paduan suara ini sudah mencakup ya? Ya, jadi kami juga berusaha memperkenalkan budaya Bali melalui paduan suara Melalui lagu-lagu yang bisa kami bawakan Kalau untuk paduan suaranya ini Pak, berapa lama mempersiapkan menuju kompetisi dari Bali International Choir Festival ke-8 itu? Jadi ya dihitung-hitung efektifnya kami itu lima bulan mempersiapkan untuk kompetisi ini Lima bulan? Lima bulan ya dengan perjuangan yang luar biasa tentunya Berarti sudah semua tuh ya dari suara, tarian, gerakan Iya, iya Kalau untuk latihan, apa kesulitannya Pak sebagai seorang pelatih ini dalam mendidik anak-anak ini? Kesulitannya yang namanya anak-anak itu biasanya mereka itu sangat aktif ya Jadi kadang agak sulit diatur ya Tetapi saya bersyukur mereka cukup kooperatif, mereka cukup bisa kerjasama dan belajar untuk disiplin Iya, emang usianya dari berapa sampai berapa Pak? Kok bisa aktif banget? Mereka ada di usia dari sekitar 9 tahun sampai 17 tahun Nah, kalau untuk tahapan latihan Pak, kira-kira apa aja sih yang sebenarnya harus diperhatikan sama anak-anak ini ketika latihan? Kalau saya kan kurang ngerti nih ya, apa mungkin kebulatan suara atau apa? Iya, jadi untuk tahapan latihan pertama memang kami ada audisi dari yang 50-an orang itu Akhirnya kita seleksi menjadi 39 orang Lalu di tahapan latihan itu ya kami berlatih suara tentunya untuk intonasi Dan ya kami terus kerja keras memang untuk intonasi Kemudian untuk koreografinya juga menyelaraskan antara koreo dan suara itu memang tidak mudah ya Karena mereka harus sambil bernyanyi, mereka juga harus mengingat koreografinya seperti apa Nah, itu menjadi satu tantangan tersendiri memang Mungkin itu kesulitannya bagi anak-anak gitu Baiklah, saya juga sempat dengar Pak kalau paduan suara dari Bali Children and Teens Choir ini ternyata katanya terdiri dari lintas agama Betul Kalau dikasih tahu sama kita kok bisa mengumpulkan lintas agama Lalu juga apakah mereka mau untuk menyanyikan lagu yang bernuansa Nasrani dan lain sebagainya Baik, jadi betul ini adalah paduan suara yang lintas agama Saat ini anggota kami ada dari Nasrani, Kristen Protestan, Kristen Katolik Kami juga punya teman-teman dari agama Hindu Dan memang kami disini tidak melihat eksklusifitas dari agama-agama ini Tapi kami disini bersama-sama berlatih bersama-sama Mau belajar untuk memberikan yang terbaik dari yang bisa kami berikan Luar biasa Boleh kasih pesan ke masyarakat Bali dan juga anak-anak di rumah Siapa tahu yang lagi menyaksikan kita mau gabung atau mau bagaimana gitu kan ya Baik, bagi adik-adik yang suka bernyanyi, yang suka dengan paduan suara Silahkan bergabung di dalam BCTC atau Bali Children and Teens Choir ini Disini kita tidak hanya belajar untuk bernyanyi Tetapi disini kita juga bersama-sama belajar untuk pembentukan karakter kita sebenarnya Kita belajar untuk disiplin, kita belajar untuk teamwork disini Kita belajar untuk tepat waktu, kita belajar untuk menghargai pengorbanan orang lain Belajar untuk menghormati orang lain juga Itu adalah nilai-nilai penting yang sebenarnya kita bisa pelajari melalui proses latihan di paduan suara ini Karena menyatukan banyak pikiran di banyak orang Baiklah, terima kasih banyak Saya mau sapa adik-adiknya dulu Rame banget ya Terima kasih banyak Pak Victor Terima kasih ya adik-adik ya Demikian saudara perjumpaan kita pagi hari ini dalam segmen Sapa Dewata Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat dan juga inspirasi juga bagi teman-teman semua yang ada di rumah Saya Permana Dewi dan Juru Kamera Jipayana Putra Pamit undur diri, Kompas Dewata Jipayana Terpiksa Jepayana Terpiksa Jepayana Terpiksa Jepayana Terpiksa